Intro Halo semuanya Ini Cek KTP balik lagi Kali ini pesulapnya Adalah orang yang Sudah malah melintang dunia sulap Indonesia Lama banget Dan dia juga pernah ngalahir Juara Apa bilangnya ya Dia pernah ngalahin The Secret Riana Gila, lu gak tau kan semua Kalau The Secret Riana Pernah di kalahin sama satu orang Ini dia nih, orangnya nih Russell Rich Halo Bang Iya, kucingnya Ini dia teman-teman Halo semuanya Halo Bang, apa kabar? Baik, baik gut Alhamdulillah, baik Puasa gak sih? Puasa dong, gila Puasa ya Tapi kelakuan gue gitu tadi ya Aduh Enggak, kalau lu gak puasa gak apa-apa Bang, ini yang lain juga diem-diem aja Kayak nonton Iya Oke, Bang Russell Bang Lu bener ya Pernah ngalahin Riana ya Gue sih gak pengen dibilang gitu juga sih Karena kan jatuhnya emang Gue, Riana, Jiban Emon itu kan emang udah teman-teman lama Jadi lebih kayak kami pernah Lucu-lucuan di satu kompetisi Di salah satu stasiun TV Oke Sebentar Ini hujan kedengeran gak sih? Aman ya? Aman lah Soalnya di gue kenceng banget ujiannya Gak, disini tipis Suara lu masih lebih jelas kok Masih lebih jelas suara gue ya Alhamdulillah Oh, jadi Kompetisi apa namanya, Ma? Mungkin ada yang tahu ya Ya The next mentalist Itu tahun 2013-14 ya Kalau gak salah ya Iya, iya Pokoknya gue Waktu itu Singet gue tuh udah mulai kuliah lah Nonton dulu lah ya Jadi lu gak tua-tua amat lah ya Enggak dong Kecuali cara memang sulat-emang sihir Masih istri Iya bener Kalau gue nonton Bob Ernon Terus nonton Oge Artemis Masih kecil tuh Ya ilah Kalau nonton dulu Tua lah ya Jadi Gak tua-tua amat kita bedanya Oke Lu The next mentalist Itu pertama Di TV Atau sebelumnya udah? Pertama di TV Oh Sebelumnya Lu ngapain sih? Sebelumnya itu Gue Ya Standard magician lah ya Gue belajar sulat Terus sebelumnya itu Gue kompetisi-kompetisi sulat Abis kompetisi-kompetisi sulat Gue sempat Belajar Abis itu gue mengajar Di Thailand Oh Lu Pernah belajar sulat Di Thailand? Iya Gimana Gimana tuh? Jadi Awalnya itu sebenarnya Dulu gue juga Mungkin seperti teman-teman Yang layar yang ada di sini Mungkin teman-teman yang nonton Juga pada ngerasain ya Dulu tuh Gue Jujur Gue ngincar banget Yang namanya Terkenal di TV Oh Kayaknya tuh awal-awal Magician pasti Akan ngalami Pas fase ini lah ya Jadi gue tidak menyalahkan juga Karena gue dulu juga Seperti itu Gitu loh Cuman emang sekarang 4,2,3,4,5 Gue gak masuk Akhirnya disitu Gue bisa dibilang Kayak Mungkin karena masih Ini ya Masih labil gitu Jadi gue sempat galau Aduh gue kayaknya Emang gak disini deh Gue galau-galau gitu Tapi gue tetap As a professional magician ya Kerjaan gue Soalnya full-time magician Jadi gue di Medan tuh Emang show-nya Dari acara Corporate ke corporate lain Dari acara wedding Ke wedding lain gitu Di Medan Nah ketika saat itu Gue sering diajak Ke luar negeri Sama guru gue Jadi guru gue tuh Namanya Koste Penjapargo Dia sering ajakin gue Ke Malaysia Ke Thailand gitu Akhirnya karena gue sering Diajak keluar Gue punya Apa ya Punya Channel lah ya Punya kenalan-kenalan Di luar-luar sana Dan akhirnya gue ditawarin Belajar Atau sekolah Di Thailand Nah disitu tuh Ada sekolah magic Namanya Aduh Gue lupa Gara-gara ada tiga Oh gue pertama masuk tuh Gue di magic science academy dulu Magic science Ya magic science academy Disitu tuh ada Fukai Gurunya tuh ada Fukai dari Jepang Terus ada Jin Yong Kim dari Korea Sama satu lagi Gue lupa siapa Terus ada Tito Chris dari Filipina Yang satu lagi nih Temennya Jin Yong Kim Sorry banget gue lupa Kalau gak salah Gue sih tau nih Cuman manggilnya Kim doang Yang satunya Jadi gue gak tau Kepanjangannya apa Kim Jong Un gak deh Gak bisa jadi Gue lupa Satunya itu siapa Pokoknya gitu lah Ada ngajar Gue belajar disitu Itu gue belajar Sama si Jin Yong Kim Yang dari Korea Nah abis gue belajar Sama Jin Yong Kim Setelah 6 bulan Setengah tahun Sudah selesai dari situ Ya biasa lah Politik sulap itu ada Dimana-mana ya Jadi si magic science ini Juga berpolitik Akhirnya pecah lah Menjadi dua Satunya menjadi Studio de la magic Studio de la magic ini Ada dynamic Ada Neo mega magic Sama disitu Gue juga ngajar Jadi gue ditarik Gue ditarik Ngajar di Si studio de la magic Gitu Jadi sebenernya di Thailand tuh Awalnya tuh cuma ada satu International Magic Academy Punya mamada Abis itu pecah Jadi studio Jadi ada si magic science academy Si magic science academy ini Pecah jadi dua Jadi studio de la magic Tapi kalau ditanya sekarang Kayaknya Sisa Sisa mamada doang sih Kayaknya ya Gue sih juga gak tau Udah lumayan lama gak kontek ke sana Jadi gue habis ngajar Ngajar gue sekitar setengah tahunan juga Ketika saat gue lagi di Thailand Posisinya Itu gue di Zaman dulu Masih BBM Kalau gak salah ya Masih di BBM sama Pak Halim Jadi Pak Halim itu Salah satu orang deketnya Di Dikor Buzer Nah diajakin Ada audisi tertutup nih Audisi tertutup Gue diajakin Ke Jakarta Cuma posisinya gue gak bisa Karena gue masih ada sign contract Dengan si Studio de la magic ini Akhirnya gue bilang Aduh gak bisa kok Sorry Yaudah Karena juga disitu Posisi gue berpikir Udah kayak gue tuh Udah di posisi nyaman nih Udah di posisi nyaman Ada di sono Ibaratnya Gue berasa di Dalam segi seni Kita berasa dihargai Kenapa berasa dihargai Kalau lo tau Di mall Jadi studio de la magic ini Di mall ya Di mall Di depan Jadi di mall tuh Lantai atas tuh ada food court Terus ada tempat playground bermain Sama di depannya itu Di tempat Sekolah gue ngajar itu Itu seputar-seputarnya itu Les-les Jadi ada les bahasa Inggris Ada les piano Ada les gitar gitu loh Ada banyak Nah dari segitu banyaknya les Percaya gak percaya Kita tuh paling mahal Apalagi kalau mereka bayar Guru yang dari luar Which is padahal gue dari Indonesia Ke Peleset juga nyampe Tapi harganya mahal Jadi gue perasaan Gue bandingin harga belajar gitar Sama harga belajar sulap Itu lebih mahal Walaupun sedikit Tapi lebih mahal Belajar sulap Sama orang luar Ketimbang belajar gitar Sama orang bule Di sana posisinya Oh iya Yes Yang herannya Ibu-ibu itu Pada bawa anaknya Ke sekolah sulap Ibu-ibu itu Tidak tahu Kalau mereka diajarin ilmu Yang tidak Cocok Tidak tahu Itu makanya Sampai sekarang sih gue masih mikir Maksudnya Pak Demian kan pernah bikin tuh ya Demian Magic Academy Rome Medal pernah bikin Bener Saya pernah Pertrial Terus Rome Medal pernah bikin Lu bikin apa ya Rome dulu ya Rome ya Pokoknya ada RAM Kalau gak salah RAM ya namanya Iya kan Misalnya Secara gue Sebanyak itu tuh Masih agak susah Untuk dapat orang awam Kalau orang Kesulap Iya lah Tapi kalau orang Rop tuh gak pernah masuk Nah disitu gue masih gak ngerti Kenapa di luar Mereka bisa menyeimbangkan Antara belajar sulap Dengan bahasa Inggris Dengan Musik Itu udah sejajar Nah Jadi dari situlah Akhirnya gue mikir Yaudah lah Gue lebih nyaman disini Karena gue berasa Nyaman aja gitu kan Berasa udah dapat Job enak Udah dapat Tempat tinggal gitu loh Walaupun kontrak Walaupun dulu apartemennya Kayak apartemen di film-film Thailand Horror itu Yang kalau malam Kedap-kedip lampunya ya kan Di lorongnya Ih gila Rizun Maksud gue yaudah Udah pewe lah Udah enak lah Nah Abis itu Pas gue kelar dari sana Gue balik Medan dulu Gue sempet balik Medan Ya setelah nongkrong-nongkrong Sama guru gue Segala macem Bentar bang Gue potong benar Gue bentar Di Thailand berarti Itu sekitar tahun 2000 2013-an ya Iya Gue dari Dari 2013 Awal kayaknya Sampai Eh Dari 2012 Akhir deh Karena kan gue 2013 Akhir itu Udah ke Jakarta Oh berarti Akhir 2012 Ya pokoknya 2012-2013 lah ya Iya Di Thailand sana Magicnya sudah Lebih berkembang Maksud gue Orang awam tuh Udah lebih menghargai Soal sulap Kayak gitu Karena gue disana Masuknya ke industri Edukasi ya Bukan ke industri Showbiz Jadi gue kurang tau Cuman Yang gue dapet adalah Ketika disana itu Mereka itu Bikin acara-acara Apa ya bilangnya Kayak convention sulap Gitu Itu somehow Banyak sponsor Jadi ada aja gitu Sponsor Dan di mall-mall itu Sering banget Bikin acara-acara sulap Dan mereka Men-sponsori Acara sulap itu Cuman emang Kalau Kenapa? Iya Kalau disana itu Hampir 99% Itu Bisa gue bilang 99% Itu orang semuanya Mainnya Carbaret magic Atau manipulasi Iya Maksud gue menarik Karena gini Di tahun-tahun Segitu ya Sepengalaman gue nih Di Indonesia tuh sulap Nyari sekolahnya Yang gak tau Susah menurut gue Dan Dan Ya sedikit aja Yang minat gitu Kayak Nyokap gue Contohnya Dulu sempat ngerasa Ngapain Lu belajar sulap Tapi di Thailand Di tahun segitu Udah ada yang mau bayar Bahkan mahal ya Karena gurunya Mahal Dari luar negeri Maksudnya Iya Mahal Karena guru lokalnya juga mahal Lumayan mahal lah Maksudnya Iya setara dengan Harga-harga orang Belajar-belajar Tempat last-last lainnya Gue kan Kemarin kepo kan Bosen gue muter-muterin Last-last itu Gue kayak tanyain Harga-harga Pricelessnya 11-12 lah Kalau dirupiahin Kira-kira itu berapa bang Zaman dulu Kalau dulu itu kan Di saat gue disana Satu bat itu masih 254-56 perak gitu Biasa gue buletin Jadi 300 Jadi gue gampang gitu Jadi kayak 140-30 ribu Di era itu Kalau yang di tempat gue Gue pribadi Itu sekitar Satu bulan Satu bulan itu Sekitar 4 kali pertemuan Itu kena Sekitar 4 juta Something lah Soalnya 4 juta something Kalau gak salah gue Ya kita bilang sajalah 5 Kita bulatkan 5 Gue juga lupa-lupa inget Sekitar 5 gitu lah Bayarnya 5 juta Iya Gila Kayaknya harus bikin lagi Kenapa? Bikin lagi nih Duh Oke juga Oke dulu Cuman emang Jadi kita paketnya tuh Kayak dikasih bonus gitu lah Dikasih ada beberapa props Kayak multiplying ball Dan kartu Itu free Tapi tetap masih cuan gila juga sih Sebenernya hitungannya Paling berapa Multiplying ball sama Beruntung sekali mereka semua ya Ya Ajar Sampai jumpa 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 Terima kasih.